Halo guys, selamat sore dengan Susan J.S. Kali ini kita mau berkebun lagi ya. Kita mau ganti pot pohon leci dan mau pemberian pupuk kohe ya. Untuk pohon duren musangking ya. Ini kan pohon leci ini udah menjulang tinggi. Kalau misalnya angin kenceng datang ya, dia tuh tumbang gitu loh. Jadi akhirnya kan karena potnya kecil ya, jadi akhirnya saya pindahkan ke pot yang lebih gede. Biar dia lebih dikasih banyak tanah juga ya, biar lebih ternutrisi gitu ya. Nah, ini pas waktu kita mau buka si potnya ya, gak perlu kita rusakin. Tapi ini kan karena dari galon bekas air mineral ya, jadi dia elastis kan. Nah, ini saya pakai sendok semen ya, yang bekas gitu ya. Jadi kita longgarkan dulu sekalilingnya ya, kita tekan ke dalam gitu. Nah, kalau udah longgar baru kita cabut gitu. Tadi ada juga sih akar yang udah sampai ke bawah nih, yang udah muncul dari lubang-lubang si potnya ya. Kita tarik aja gitu. Tadi saya tarik dengan sekuat tenaga dan pakai kaki juga ya, ditahannya gitu. Soalnya kan suamiku lagi sibuk ya, gak fokus berkebun. Biasanya yang ganti pot itu dia gitu loh kan. Yang ngasih pupuk atau yang ganti media tanam gitu ya. Nah, ini kita gantian tugas aja lah. Nah, ini terus kita tempatkan di pot yang lebih gede. Kita taruh di tengah ya, agar dia tidak doyong ke kiri atau ke kanan ya. Atau jatuh, nanti kita tambahkan sekelilingnya dengan ini, kerikil-kerikil ya. Batu-batuan, biar nanti dia gak terlalu lembab ya. Bikir ke kanannya aja, gak apa-apa. Mau yang di bawah juga boleh. Eh, tadi sebelum ya, sebelum dimasukin yang cabutannya kita tadi, pohonnya. Terus sudah gitu, kita selang-seling pakai ini, pupuk kohe ya. Ini kohe kambing ya. Yang kasarnya ya, bukan yang halusnya nih. Masih butiran-butiran. Kalau kena matahari, kena air, jadinya masih ada bau-bau kambingnya gitu. Kayak itu tuh, yang pohon durian, musangkin kan pas waktu kemarin dia rimbun lagi kan. Itu kan pakai ini, bekas berkat ini, kohe ini ya. Kohe kambing ini, gitu. Tapi itu ditabur di atasnya. Nanti kita mau, apa, krok sedikit lubang ya. Yang gak terlalu dalam lah, sekelilingnya, biar gak kena akarnya gitu. Nah, nanti baru kita taruh sekelilingnya, baru kita timbun. Satu persatu dulu ya. Nah, ini kita beresin dulu ya, guys. Ini udah kita taruh kerikil. Ya, terus kita taruh kohe. Terus udah gitu kita taruh pakai ini, tanah ya. Oke, kita tutup. Mungkin gak sampai penuh kali ya. Gak apa-apa, kita kerjain dulu ya. Nah, ini udah terisi ya, 3 per 4 lah ya. Nah, ini ternyata si tanahnya itu ada campuran sekamnya. Ya, biar tanahnya lebih gembur gitu. Kita siram ya. Karena tanahnya kering kan, yang kita campur tuh tadi. Nah, udah cukup ya. Tuh, lihat. Dia kan udah berdiri jauh lebih tegak ya, guys. Nah, sekarang kita proses pemberian pupuk kohe ke pohon durian musangkingnya ya, guys. Nah, terus lihat deh. Itu si adeniumnya lagi berbunga. Itu yang marun. Ya, kelihatan gak bedanya? Padahal dalam satu pot ya, tapi dia tuh yang sebelah, yang sebelah sini nih. Ini warna pink ya. Pink fuchsia itu juga pink fuchsia. Aduh, udah harus kasih NPK lagi. Soalnya yang itu gede. Yang ini kecil gitu lemarannya. Terus lihat yang mananya. Nih, ini kemarin udah berbunga, mekar dia. Bagus sekali ya, kayak yang tadi itu. Tapi sekarang kena hujan. Ya, beberapa hari ini sih hujan. Tapi cuma sebentar aja, cuma nyiram doang gitu ya. Tambah panas lah. Nah, sekarang dia kena hujan, kena angin, jadi kering. Tuh, itu kan mekar ya. Yuk, kita urus dulu si duriannya. Itu di atasnya tanahnya pohon durian. Kan banyak rumput-rumput ya. Udah saya cabutin. Nih, udah saya buangin. Tapi di akarnya itu kan udah agak dalem ya. Jadi terangkat juga si tanahnya gitu. Ini tadi coba saya korek ya. Untuk bikin lubang. Tapi ternyata si akarnya tuh udah banyak tuh. Sampai ke atas-atas tuh. Lihat yang kecil-kecil ini. Iya kan? Jadi saya takut nanti dia mati ya. Jadi udah aja. Kita singkirkan aja sedikit gitu ya. Tuh, tanahnya. Diketengahin aja gitu. Tuh, sudah gitu. Kita tabur deh si koheknya. Nih, ke sekeliling. Nanti baru kita tutup pakai tanah yang kita kerok tadi ya. Di tengah tuh. Nih, ini, ini. Nanti kita itu. Nanti dulu. Nanti dulu. Ini sampai sekeliling semuanya dulu. Biar dia rimbun dan menghijau lagi guys. Ya, soalnya. Tuh, lihat. Tuh, yang kemarin patah itu ya. Kan pas panas gitu. Jadi rontok daunnya. Terus nggak tumbuh lagi gitu. Itu malah bukan ranting ini aja. Malah ranting yang saya topangin tuh. Di atas tuh juga kayak gitu tuh. Tuh, yang di sini juga tuh. Takutnya malah mati permanen gitu kan. Jadi udah saya pupuk lagi gitu. Nah, ini kayaknya udah cukup nih. Ya, ini, ini kita tutup deh pakai. Nah, ini tutup. Tutup pakai tanah-tanah yang di sekitarnya. Tuh, tutup pakai tanah yang di sekitarnya. Guys. Ya, udah cukup ya. Udah cukup ketutup ya, guys. Nanti kalau kena air hujan, dia juga muncul-muncul lagi ke atas. Yaudah, ini udah cukup rata nih. Ya. Ups. Nah, kalau ini. Apa? Potnya memang udah rusak-rusak ya, guys. Kena hujan, kena panas. Nah, belum dibikinin pot baru lagi. Atau ditambahin tanah lagi ya sama suamiku. Tuh, dia tuh rada kurang ulet, kurang tekun kayaknya tuh. Kalau misalnya lagi seneng-seneng, kalau lagi nggak seneng ya dibiarin lagi gitu. Kan jadi nggak konsisten kan, jadi nggak berbuah manis gitu loh jadinya ya. Itu ada burung tuh. Kalau bikin potnya, ya kecuali pot yang beli ya, yang kayak gini ya. Yang bekas cat kayak gitu tuh, bisa. Tapi biasa yang, apa, pemindahan pot yang bibit kurma kayak gini kan dia tajam nih. Kan ujung-ujungnya saya nggak berani. Bisa luka-luka saya nantinya. Sama dia aja biarin udah, ini udah kacau balau, ini potnya. Ya, saya pertahankan lah, tetap disiram gitu kan. Sehari dua kali, kalau pas lagi panas, biar nggak mati gitu. Kalau yang, apa, kemarin pohon mangga yang saya kasih ganda silbe ya, tuh liat. Dia udah tumbuh lagi tuh, tapi belum tumbuh putih bunga sih. Baru, apa, tunas-tunas buat daun aja gitu. Ya, mudah-mudahan bisa jadi bunga nantinya ya. Tuh, ini semua tuh, banyak tumbuh kan tuh. Sebelum saya kasih pupuk ganda silbe kan, nggak sebanyak ini tumbuhnya gitu kan. Tuh, ini juga tuh. Ya, ini juga. Yang ini juga, tapi nggak sebanyak yang sebelah sana. Sebelah sana kan lebih kena sinamatari, itu kan bagian selatan. Nah, kalau yang ini, ini juga jadi makin tinggi tuh. Kalau yang ini kan pohon mangga berhasil ya. Jadi dia tuh lebih lebar-lebar daunnya gitu. Ya. Nah, itu. Pohon leci. Ini kenapa ya, dia lurus ke atas gitu, nggak bercabang gitu. Ini masih lumayan sih, ada dua cabang. Ini lumayan masih ada rimbun-rimbunnya gitu. Ya, masih. Ada-ada-ada V gitu. Dua cabang gitu ya. Kalau yang... Itu daun katuk juga berdaun lagi. Kalau yang di sini. Nah, ini juga kayaknya nggak ada nih. Cuma satu lurus aja nih. Tapi dia lumayan rimbun. Kalau si pohon jeruk limau sih belum berbuah lagi ya guys. Bisa stop ya buahnya. Karena saking banyaknya kemarin panen nggak keburu. Jadi nggak dipanen semua. Pas mau petik, pas mau petik. Jadi mungkin karena kelamaan di pohon. Jadi dia tuh nggak berkelanjutan berbuahnya gitu. Nah, ini juga yang Sidi Kalang. Pohon Duren. Kemarin kan pas rontok daunnya ya guys ya. Terus dia sekarang mulai menghijau lagi nih. Si dua-dua nih. Pohon Sidi Kalang yang ini lebih kurus ya. Ini lebih rimbun ya guys. Lebih landai ya. Yang itu rantingnya lebih hukulet terfi gitu. Yaudah gitu aja. Nah, kalau misalnya pohon mahoni yang diseberang jalan tuh. Dia tuh lagi musim rontok ya guys. Apa? Menguning semua daun-daunnya. Rontok ya. Musim salju gitu. Turun gitu. Nanti tapi dalam beberapa hari nanti dia menghijau lagi gitu. Nah, kenapa ini saya pupuk juga? Karena apa ya guys? Ini kan karena si spacenya ini udah deket banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau lewat kan sambil bungkuk-bungkuk. Nah, kalau misalnya pas buru-buru bisa kesenggol gitu. Pas kesenggol ini tuh tuh. Rantingnya kan jadi agak retak gitu ya. Ya kan? Jadi, apa? Saya takut nanti perlahan-perlahan itu si ranting-rantingnya malah jadi rontok semua gitu. Jadi saya pupuk sekarang gitu. Oke deh. Makasih udah sesorean ini nemenin saya di kebun gitu ya. Makasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.